Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya Nah ini saya punya ikan tongkol putih sebanyak 500 gram yang udah saya cuci bersih kemudian ini ada asam jawa lebih kurang satu sendok makan kemudian untuk bumbunya saya pakai satu lembar daun kunyit kalau teman-teman ada daun kuru-kuru bisa dipakai ada tiga butir kemiri satu ruas jari jahe satu ruas jari kunyit 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih dan 10 buah cabai keriting merah ya Nah ini kita sedukan terlebih dahulu asam jawanya ini saya tambahkan air secukupnya aja ya Nah ini udah selesai selanjutnya biginya jangan lupa dibuang kemudian saya akan haluskan bumbunya ini bebas ya teman-teman kalau mau diulek halus silahkan sesuai selera ini saya mau simpel dan praktis aja saya pakai blender ya untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi dan jika teman-teman enggak suka pedas bisa dikurangkan ya atau kalau mau warnanya ini agak merah teman-teman bisa pakai cabai keriting kering ya ini saya tambahkan air secukupnya supaya gampang menghaluskannya ya Nah ini teman-teman bumbunya udah halus ini saya udah siapkan wajan tadi wajannya ini udah saya panaskan ya ini saya tidak menambahkan minyak goreng ya teman-teman dan saat memblendernya itu saya juga tidak menambahkan minyak sekarang kita masak terlebih dahulu bumbunya ini sampai menyusut dan kering kemudian kalau udah kering seperti ini kita tambahkan air sebanyak 700 ml nah untuk airnya ini disesuaikan aja sama selera atau disesuaikan aja sama jumlah ikan yang teman-teman gunakan ya kita masukkan juga air asam jawanya saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam ini kita aduk-aduk kemudian masukkan juga daun kunyitnya ya sementara itu matang dan mendidih saya akan menyiapkan ini ada tahu putih saya potong-potong terlebih dahulu kemudian saya juga ada toge saya beli toge itu budgetnya seribu rupiah ya teman-teman udah saya cuci bersih sekarang untuk bumbunya ada satu siung bawang putih tiga siung bawang merah satu batang daun bawang yang bagian putihnya kemudian ada satu buah tomat dua buah cabe keriting merah ya ini bumbunya simpel aja ya teman-teman semuanya saya iris-iris nah ini udah mendidih dan bumbunya juga udah matang ya teman-teman gak bau langu lagi sekarang kita masukkan ikannya ini ikannya gak saya goreng kalau teman-teman mau ikannya digoreng silahkan ya sesuai selera sekarang kita masak sampai ikannya ini benar-benar matang ya sekarang saya pindahkan di kompor sebelah sekarang saya goreng tahunya ini kita goreng tahunya sampai berkulit dan garing supaya enggak hancur ya Nah ini tahunya udah berkulit seperti ini sekarang kita angkat dan tiriskan selanjutnya ini saya tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan layu Hai kalau udah layu sekarang kita masukkan semua bumbu sisanya tadi kita tumis kembali sampai benar-benar layu ya ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh saos tiram ya Hai sekarang kita masukkan togenya kita tumis sampai togenya ini layu kemudian saya masukkan juga tahunya supaya bumbunya ini juga meresap ke tahunya ya nah sekarang kita masak sebentar aja sampai togenya ini cukup layu ya nah ini udah cukup ya teman-teman enggak usah terlalu lama ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya nah ini teman-teman ini jangan lupa dicek kalau ikannya udah matang jangan lupa di koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang asam padenya udah siap kita sajikan ya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simple dua menu aja untuk sayurnya ini ada ada tumis tahu toge dan untuk lauknya ini ada asam pade ikan tongkol selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye bye